Sidang perdana kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumalawongso selesai. Untuk mengetahui dakwaan sidang dan bantahan dari terdakwa, kita langsung bergabung dengan Sadrina Evanalia di Pengendian Negeri Jakarta Pusat. Sadrina, bagaimana dakwaan dari Jaksa terhadap Jessica Kumalawongso? Egan, ataupun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, tadi kami juga mendapatkan salinan dari dakwaan tersebut, ada sekitar tujuh lembar. Dan isinya ini adalah Jessica Kumalawongso didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Kemudian juga pembunuhan ini bermotif dengan balas dendam. Ini juga diakibatkan karena diduga Mirna Salihin ini pernah menyarankan kepada Jessica Kumalawongso untuk memutuskan pacarnya di Australia. Sementara itu Jessica juga didakwa untuk memesan minuman dan juga merencanakan pertemuan. Serta memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diminum Mirna Salihin di Cafe Olivier hingga menyebabkan Mirna tewas. Dan dengan itu Jessica juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini didakwa dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup ataupun dengan hukuman mati. Nah saat ini saya juga sudah bersama dengan kuasa hukum Jessica Pak Yudi Wibowo yang tadi juga sudah menyatakan nota keberatan di persidangan. Pak sebenarnya apa lanjutan dari nota keberatan tadi yang sudah diungkapkan tadi Pak? Yang nota keberatan itu keberatan atas dakwaan. Di mana keberatan itu hal-hal yang tidak diperbuat oleh Jessica didakwakan. Maka dari itu kita ngajukan nota keberatan. Ya diurekan tadi dalam keberatan tadi antara lain cyanidanya itu pembunuhan berencana itu pembunuhan rencana-rencana yang bagaimana? Cyanida didapat dari mana? Bagaimana bisa sampai ke Oliver Cafe itu? Jalannya Cyanida itu kemana? Terus tahu-tahu dakwaan itu hanya memasukkan racun. Kapan? Siapa yang lihat memasukkan racun? Dan dituduh memasukkan racun di sana ada CCC 8. Apakah orang menaruh racun di CCC TV segitu banyak? Itu kan orang bodoh. Pak ini kan terkait dengan motif bumbuhan yang katanya ini balas dendam begitu. Apakah ini menurut kosong kum seperti apa? Tidak benar. Mana ada balas dendam orang dari Australia ke Indonesia? Ya orang dari Indonesia holiday pulang mau kembali lagi ke sana, kumpul satu kali, balik ke Australia. Tidak ada dendam apa yang dendam. Selama 4 tahun, 8 tahun berteman. 4 tahun di Australia, 4 tahun dia pulang sudah. Kalau dendam ya dari dulu-dulu sudah dibunuh di Australia. Pak ini terkait dengan CCTV, apakah dari kuasa hukum sudah melihat CCTV? Sampai sekarang saya tidak bisa melihat. Tapi nanti akan dikeluarkan oleh Jaksa Menentu Tumum dibutar di sini. Semua bisa melihat apakah ada gerakan tangan memasukkan racun yang dilakukan oleh CCC. Pak nanti untuk ke depannya ini kan akan ada keterangan saksi-saksi. Apakah dari kuasa hukum ini sudah menyiapkan saksi-saksi ahli dan lain-lain? Ada aliforensi, kita juga siapkan aliforensi nanti untuk menganalisa. Yang dibuktikan di sini oleh polisi kan bekas kopi itu ada racunnya, bukan lambungnya. Pak untuk persiapan, tanggal 21 Juni nanti kan ini kan sidang lanjutan. Persiapanan seperti apa? Biasa saja itu kan sekarang giliran Jaksa untuk menjawab keberatan kita. Kalau itu diterima oleh hakim, ya selesai kasih sidik. Kalau tidak diterima, hakim bilang harus dibuktikan di depan persidangan lagi ya lanjut. Tidak masalah, kan begitu. Yang penting kita harus mengepukakan keberatan supaya itu jadi stressing dalam pemeriksaan nanti. Ini pertanyaan terakhir, yakin nggak sih Pak Jessica bisa bebas dari kasus ini Pak? Advokat tidak boleh menjanjikan menang atau yakin menang tidak boleh. Tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk membela, itu saja. Undang-undang Advokat melarang kita janji-janji. Nanti bisa ada kode etik saja. Terima kasih Pak Yudi Wibo, semoga ini sukses dan lancar selalu Pak. Terima kasih. Egan, dari sidang lanjutan ini memang akan dilanjutkan pada tanggal 21 Juni mendatang dengan agenda adalah membacakan nota atau pendapat dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan nota keberatan yang sudah dilakukan atau disampaikan oleh kuasa hukum. Sementara itu, dari penyidikan kasus kopi maut dengan tersangka Jessica Kumala Wongso menempuh jalan panjang sebelum akhirnya disidangkan. Dan bukti yang kurang kuat bahkan menyebabkan beberapa berkas dari pemeriksaan Jessica Kumala Wongso ini tiga kali dikembalikan dari Jaksa Penuntut Umum ke Polisi. Dan hari ini sesuai dengan KUHP yang berlaku, tersangka Jessica terancam hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati karena diduga membunuh korban secara terencana.